Kami kalau di pedalaman irian itu tidak bisa sholat di atas permukaan bumi karena babi sangat banyak Kebetulan kami satu minggu sudah buat panggung di tengah-tengah lapangan itu menjadi masjid dan musholat kami 3712 orang itu saya bilang sama kepala suku yang sudah mandi jangan pulang Yang belum mandi juga jangan pulang Nanti kami selesai sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran mandi Mereka 3712 orang itu mereka duduk di bawah panggung dan kami 20 orang naik di atas panggung Salah satu da'i dia komat dan saya takbir Allahu Akbar 19 da'i ini juga takbir Allahu Akbar Begitu kami takbir 3712 orang itu mereka bangkit dari tempat duduknya mereka tawaf dengan arah berjawalan Arah jarum jam tawaf keliling panggung sholat Apa yang mereka lakukan? Mereka berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam seakan-akan orang lagi tawaf di Ka'bah Mereka perhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan Begitu saya salam ke kanan Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung dan mengajukan beberapa pertanyaan Anak Kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara itu maksudnya apa? Saya bilang subhanallah baru mandi cerdas begini Bagaimana saya bisa mampu menjawab pertanyaan itu hampir saya tidak sanggup Tapi tiba-tiba ada ilham dari Allah untuk saya menjawab Saya bilang sama kepala suku dan masyarakat Bapak kepala suku dan masyarakat dan mama-mama yang ada disini Kami di atas panggungi agama kami Islam Dalam agama kami kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipna Dalam satu hari lima kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan Diri jiwa raga kami kepada Tuhan Allah Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar Sementara kehidupan kami dan diri serta jiwa raga kami Sangat kecil sehingga Tangan kiri kami malu menutup dada kami Tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada yang penuh dengan kehinaan Kami menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami kepada Tuhan Allah Kepala suku langsung mengatakan Oh ini agama yang benar Menurut Bapak kami sudah Islam Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan Apa artinya bongkok badan Maksudnya kenapa ruku Saya menjelaskan kami bongkok badan itu supaya kami bisa melihat di bumi itu ada batu Pasir, tanah, air, hewan, tumbuhan Semua itu fasilitas dari Tuhan Allah kepada manusia Dipelihara Dilindungi Dinikmati Oleh karena nanti untuk manusia berikutnya Oh ini agama yang benar Menurut Bapak kami sudah Islam Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman Tunduk mencium papan Apalagi artinya tunduk mencium papan Kenapa sujud Saya menjelaskan kami tunduk mencium papan itu pertanda kami menangis kepada Tuhan Allah atas kejahatan Maksiat Dosa yang kami lakukan di bumi Kenapa kami lakukan itu Bapak kepala suku dan mama-mama Karena sebentar kami mati nanti Kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah Sebelum dilebur menjadi tanah Kami menyatukan talepak tangan, kepala, lutut, dan kaki Untuk menangis meminta ampun kepada dia Allah yang maha tinggi Ho ini agama yang benar Menurut Bapak kami sudah Islam Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman Lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara Lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara Saya jawab lagi Kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami Sesudah itu kami bongko badan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah Setelah itu minta ampun Selesai minta ampun kami lihat ke sebelah kanan Kalau belum ada orang yang tahu mandi Tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi Melihat ke sebelah kanan Kalau belum ada orang yang tahu berpakaian Tugas kami mencari pakaian untuk menutup badannya Ada yang lapar Tugas kami mencari makan Ada yang sakit Tugas kami mencari obat Sesudah itu melihat ke sebelah kiri Kalau belum ada orang di bumi ini yang mengenal Allah dan Rasulnya Tugas kami datang memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka Begitu mendengar penjelasan saya Kepala suku besar langsung mengatakan Kepada kami 20 orang Kalau begitu kami tidak boleh duduk di atas panggung sholat itu Kami turun duduk di bawah menemani 3712 orang Mereka 6 kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami Mereka bukan sholat tapi mereka rapat adat membahas kehadiran kami di sana Rapat adat satu setengah jam kemudian Kepala suku besar menyampaikan pengumuman kepada 3712 orang di lapangan itu Wah 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 Hubulokanaya Saya kasih contoh kepala suku Saya kenakan saya kepala suku Bapak Ibu 3712 orang Karena saya ini orang fak-fak Saya tidak tahu bahasa Wamena Karena bahasa yang ada di Irian itu ada 324 bahasa Saya tanya kepada orang yang ada di bawah saya Apa yang dimaksud oleh kepala suku Ternyata artinya buat kami 20 orang sangat berbahagia Hari ini kita senang Hari ini kita gembira karena anak-anak ini sudah datang di tempat kita mengajarkan agama yang benar Dalam rapat adat kami mengatakan bahwa Kita yang ada di lapangan ini harus mengikuti agama yang mereka ajarkan Kami 20 orang langsung sujud syukur dan menangis berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Allah ya Rabb Kami belum menyebut namamu ke dalam dada mereka Kami belum mengajarkan nama kekasih Muhammad ke dalam hati mereka Kami hanya bawa rizkimu berupa sabun odol sikat gigi ya Allah ya Rabb Lalu kami tidak sanggup berhadapan dengan 3712 orang itu Karena mereka dalam keadaan telanjang Dalam keadaan bau badan Dalam keadaan bodoh Dalam keadaan miskin Tetapi mereka mampu mengatakan kepada Allah dan Rasulnya Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Ya Allah mereka dalam keadaan miskin Telanjang bodoh di bumimu Da'wamu tiba di tengah-tengah kehidupan mereka Mereka menyebut namamu Pelirah pelihara da'wa ini Jaga da'wa ini Lindungi da'wa ini Agar semua orang di negeri akan menyebut namamu Dan nama Rasulullah Muhammad SAW 3700 dolar seorang Masuk tanpa beban apapun Tanpa pasan akad pun Mereka dengan mudah mengucapkan nama Allah Dan nama Rasulullah Muhammad SAW Setelah mereka mengucapkan dua kalimat sahadat Kami berusaha untuk membimbing mereka Agar mereka mampu menjadi hamba-hamba Allah Sesudah itu pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah Berusaha untuk mengganti nama-nama mereka Yang nama Abraham kami ganti dengan nama Ibrahim Yang nama Yohanis kami ganti dengan nama Zainuddin Yang nama Wilhelmus kami ganti dengan nama Abidin Yang nama Paulus kami ganti dengan nama Abu Bakar Hamzah Dan itu nama-nama yang paling cocok kalau orang Irian masuk Islam Sangat lucu kalau ada orang Irian masuk Islam Rambutnya keriting badannya hitam kelin dipanggil Subagio Gak cocok Tapi Zainuddin Iskandar InsyaAllah Jangan lupa